Intro Apakah kamu masih ingat dan mengikuti bagaimana Kiprah Mauro Icardi sampai saat ini? Ya, kisah Sun Bomber baik di dalam dan luar lapangan kerap menjadi sorotan Tak hanya karirnya yang menonjol sebagai penyerang, tetapi juga berbagai kontroversi yang selalu menyelimutinya Salah satu momen paling kontroversial adalah hubungannya dengan Wanda Nara yang kala itu masih menjadi istri rekan setimnya Maxi Lopez Dan kini, belum redah setelah karir Sun Bomber yang diuji Persoalan pribadi yang membayangi membuat situasi Icardi menjadi tak pasti Lalu, mari melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Bomber Argentina itu saat ini Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya Football Lover Subscribe terlebih dulu Agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini Semuanya bermula pada tahun 2008 silam Ketika Wanda Nara menikah dengan Maxi Lopez yang merupakan sosok pesepak bola berpaspor Argentina Dari pernikahan itu, mereka memiliki tiga anak Hubungan keduanya pun terlihat harmonis hingga Lopez dipinjamkan ke Sampdoria pada tahun 2012 Disinilah takdir mempertemukan Wanda dengan Mauro Icardi yang merupakan rekan setim Maxi Lopez Setahun berselang, melihat hubungan Wanda dan Lopez yang sebelumnya terlihat harmonis justru tiba-tiba memutuskan untuk bercerai Tak lama berselang, Wanda Nara mengumumkan hubungannya dengan Icardi dan memutuskan untuk menikah di tahun 2014 Kontroversi ini pun menimbulkan stigma negatif bahwa Icardi adalah sosok perebut istri orang Reaksi dari para penggemar hingga lapisan masyarakat tak terkecuali di Argentina sangat negatif Bahkan ex-bomber Inter itu sangat dibenci oleh fans Maxi Lopez termasuk sang mega bintang Lionel Messi Lapuga adalah rekan setim Lopez ketika masih membela Barcelona Sebagai sahabat yang pernah berjuang bersama, Messi dengan setia berada di pihak kawannya yang menjadi korban perselingkuhan Wanda dengan Icardi Untuk membela sahabatnya, Messi bahkan sempat dirumorkan meminta pelatih Timnas Argentina kala itu untuk tak memanggil Icardi Namun isu ini terus-terusan berhembus hingga tahun-tahun berikutnya Akan tetapi Messi sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia tak pernah meminta pelatih Timnas Argentina untuk jangan memanggil Icardi meskipun ia berada di pihak Maxi Lopez Terlepas dari skandal tersebut, Icardi telah membangun reputasinya sebagai salah satu bomber top dunia Bersama Inter Milan, ia mencetak 124 gol dalam 219 pertandingan Pindah ke PSG, ia kembali menambah koleksi gol dan asisnya meski persaingan di dalam tim lebih ketat dan kompetitif Pada tahun 2022, Icardi memutuskan untuk bergabung dengan Galatasaray, di mana performanya masih tetap konsisten Sejak bergabung, Icardi telah mengemas 61 gol plus 22 asis dalam 87 pertandingan di semua ajang Hal ini menunjukkan kualitasnya sebagai striker tajam yang belum pudar Kendati demikian, di musim 2024-2025 ini, jalan karir sang bomber tak berjalan mulus Baja tutup timpa tangga Mungkin itu adalah bahasa yang tepat untuk menggambarkan nasib Icardi saat ini Icardi mengalami cedera ACL serius saat lawan Tottenham, sehingga memaksanya absen sampai akhir musim Bagi seorang atlet, cedera seperti ini adalah ujian besar, mengingat pusiannya kini telah menginjak kepala tiga Kehilangan Icardi memang menjadi pukulan telah bagi Galatasaray, sehingga mereka kini mengandalkan Victor Ossiman dan Michi Batswaii untuk memimpin lini serang Pas jadi terpak cedera ACL belum lama ini, drama kehidupan pribadi Icardi pun terus berlanjut Hubungannya dengan Wanda Nara terus memicu kontroversi dan hampir 90% hubungan mereka kandas Yang teraktual Wanda mengajukan pengaduan kekerasan gender terhadap Icardi Insiden ini terjadi saat keduanya berada di apartemen mereka yang berada di Buenos Aires Wanda mengklaim bahwa Icardi mencoba mencegahnya keluar dari rumah dengan menyembunyikan kunci yang kemudian memicu perdebatan panas Tak hanya itu muncul kabar bahwa Wanda sedang dekat dengan rapper Argentina bernama El Gante Sebagai informasi, Mauro Icardi sendiri juga berteman dengan El Gante yang menjadi selingkuhan Wanda Nara Bahkan kabar terbaru menyebut jika Wanda sedang hamil anak sang rapper Argentina tersebut Drama ini membuat publik semakin terpecah dalam menilai kehidupan pribadi Icardi Banyak yang menyebut apa yang terjadi pada sang pemain sebagai bentuk karma Istilah karma atau hukum tabur tuai menggambarkan bagaimana tindakan di masa lalu bisa membawa konsekuensi di masa mendatang Dan kini, karir Icardi yang gemilang diwarnai oleh skandal, cedera, dan drama rumah tangga yang tak kunjung reda Meski begitu dukungan dari para fans hingga rekan setimnya di Galatasaray terus menghampirinya Tak hanya itu, mantan klubnya Inter Milan juga mendoakan yang terbaik bagi Icardi saat ini Sang pemain juga terlihat berada di tribun saat Galatasaray melawan Samsun Sport pekan lalu Pada laga tersebut, Galatasaray menang tipis 3-2 melalui 2 gol Victor Ossiman dan 1 gol Michi Batswai Selepas pertandingan ini berakhir, Icardi kemudian masuk lapangan dan mendapat tepuk tangan meriah seisi stadion untuk menyemangatinya Di balik semua itu, bomber asal Argentina ini tetap dikenal sebagai sosok striker hebat yang mampu mencetak gol di berbagai klub besar Di sisi lain, ia juga menjadi simbol bagaimana kehidupan pribadi bisa memengaruhi citra dan perjalanan karir seorang atlet itu sendiri Kisah Mauro Icardi ini telah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan dan tindakan di masa lalu Mungkin sang pemain kini tengah menerima hukuman atas apa yang telah ia lakukan di waktu dulu Namun terdapat satu hal yang pasti Nama Mauro Icardi akan selalu menjadi salah satu bomber yang paling diingat Baik ketika mencetak bawa gol hebat ataupun selipan drama kehidupan yang telah tersirat Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini